Pembahasan ke-12 Tahun 4 Hijriyah Pada tahun ke-4 Hijriyah terjadi peristiwa Bi'ir Ma'unah yang artinya Sumur Ma'unah Dimana pada peristiwa tersebut Terbunuh 70 Qari' dari kalangan sahabat Pada tahun ini juga terjadi Perang Bani Nadir Yang dikepung oleh Nabi SAW Sampai Allah SWT membuat hati Mereka merasa takut Hingga akhirnya Nabi SAW mengusir mereka dari kota Madinah Dan pada peristiwa inilah surat Al-Hashr diturunkan Pembahasan ke-13 Perang Mureysi' Pada tahun ke-5 Hijriyah Nabi SAW keluar untuk memerangi Bani Mustalik Kemudian Beliau SAW kembali ke kota Madinah Dalam keadaan menang Dalam perjalanan perang tersebut Disyariatkanlah tayammum Dan juga terjadi fitnah dusta yang dilakukan oleh orang-orang munafik Atas Ummul Mu'minin Aisyah RA Padahal Beliau adalah wanita yang suci dan disucikan Hal tersebut tentunya menjadi beban berat Atas beliau dan Rasulullah SAW Sampai Allah SWT menurunkan pembelaan atas beliau dalam surat An-Nur Dan orang-orang yang menuduh beliau Akhirnya dihukum cambuk Pembahasan ke-14 Perang Ahzab Pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriyah Terjadi Perang Khondak Atau yang dinamakan dengan Perang Ahzab Dimana kaum Yahudi dan kaum Quraish bersekutu untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya Maka berkumpulah 10.000 pasukan dari kaum Quraish Di antaranya Bani Sulaim Bani Asad Fizarah Asja' Dan yang lainnya Kemudian mereka berjalan menuju kota Madinah Pada saat itu Salman Al-Farisi RA mengusulkan kepada baginda Nabi SAW Untuk menggali parit Dan membuat benteng yang dapat melindungi mereka dari pasukan sekutu Maka Rasulullah SAW pun keluar bersama 3.000 pasukannya Berlindung di kaki gunung Salah Dan menjadikan benteng di bagian depan mereka Kaum Muslimin meminta jaminan keamanan kepada Bani Kurilah Kabilah yang telah menjalin perjanjian sebelumnya dengan mereka Akan tetapi kabilah tersebut malah mencabut perjanjiannya dan bergabung bersama pasukan sekutu Kemudian Rasulullah SAW mengutus Nuaim bin Mas'ud RA untuk mendatangi mereka Dan pasukan sekutu Dan beliau berhasil membuat makar yang dapat merusak hubungan di antara mereka Akhirnya Allah SWT mengirimkan bala tentaranya berupa angin kencang yang membuat tenda-tenda pasukan sekutu berterbangan Dan menjadikan api penerangan mereka padam Angin tersebut berhasil memporak-porandakan pasukan musuh Dan membuat mereka lari ketakutan Sehingga mereka pun terkalahkan Dan tidak mendapatkan apa-apa dari tipu daya mereka Setelah itu Nabi SAW keluar menemui Bani Quraidah Dan menjadikan Sa'ad bin Mu'ad sebagai hakim atas mereka Dan dalam perang ini turunlah surat Al-Ahzab Pembahasan ke-15 Perjanjian Hudaybiyyah Pada tahun ke-6 Hijriyah Nabi SAW keluar bersama 1.400 orang sahabatnya Hendak menunaikan ibadah umrah Setelah beliau tiba di Hudaybiyyah Hudaybiyyah adalah sebuah desa Yang terletak di bagian utara kota Medina Ternyata Kaum Quraidh menghalangi mereka Untuk memasuki kota Makkah Akhirnya Nabi SAW membuat perjanjian dengan mereka Untuk tidak melakukan Gencatan sejata selama 10 tahun Dan hal tersebut merupakan Kemenangan yang nyata bagi kaum mu'minin Allah SWT berfirman yang artinya Sesungguhnya kami telah memberikan Kepadamu kemenangan yang nyata Di antara perkara yang menjadi Kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah Bahwa kaum Quraidh mengizinkan kaum mu'minin Untuk memasuki kota Makkah Dan melaksanakan ibadah umrah pada tahun yang akan datang Maka Umrah Al-Qadha Atau umrah pengganti Dilaksanakan pada bulan Tulqa'dah Tahun ke-7 Hijriyah Pembahasan ke-16 Perang Khaybar 20 hari setelah kepulangan Rasulullah SAW dari Hudaybiyah Beliau keluar menuju Khaybar Yang terletak di sebelah utara kota Madinah Beliau mengepung kaum Yahudi Selama 20 malam Kaum muslimin berjuang dalam perang tersebut Dengan perjuangan yang serius Ketika kaum Yahudi yakin bahwa mereka akan kalah Mereka pun meminta kepada Nabi SAW untuk berdamai Maka Nabi SAW menerima permintaan tersebut Dengan perjanjian sebagai berikut Darah mereka tidak akan ditumpahkan Dan mereka keluar meninggalkan Khaybar Dengan membawa pakaian saja Kemudian Mereka dipekerjakan atas tanah mereka Dan mengambil setengah dari hasilnya Pembahasan yang ke-17 Kedatangan Ja'far bin Abi Talib Ketika Nabi SAW sedang berada di Khaybar Datanglah Abu Hurairah Dalam keadaan telah memeluk agama Islam Dan juga Ja'far bin Abi Talib Sebab Rasulullah SAW Datang bersama orang-orang yang hijrah Ke negeri Habasya pada waktu itu Mereka pun menjumpai Rasulullah SAW Di Khaybar Dan datang pula secara bersamaan Orang-orang dari Kabila Ash'ari Yaitu Abu Musa dan sahabat-sahabatnya Radiyallahu anhum ajma'in